Nama Adiba Ujah akhir-akhir ini menarik perhatian publik. Perempuan berusia 20 tahun itu menjadi rekan duet Syakir Daulai dalam lagu Bidadari Surga. Sebelumnya, lagu tersebut dibawakan oleh almarhum ayahnya, Ustaz Jeffrey Al-Bukhori. Ia, pemilik nama lengkap Adiba Hanza Az-Zahra ini merupakan putri pertama mendiang Ujah dengan Pipik Dian Irawati alias Umi Pipik. Adiba Ujah lahir di Jakarta pada tanggal 7 Juni tahun 2000. Ternyata, single Bidadari Surga yang Adiba nyanyikan bersama Syakir bukanlah lagu pertamanya. Pada 2013 lalu, Adiba Ujah pernah berkolaborasi dengan penyanyi religi opik. Keduanya menyanyikan lagu berjudul Terima Kasih Ayah. Meski memiliki talenta di bidang tarik suara, Adiba Ujah belum mengetahui apakah ia bakal menekuni dunia yang sama dengan ayah maupun adiknya, Abizar Al-Gifari. Untuk aku, kedepannya masih belum tahu, sih. Ini masih keputusan awal. Untuk stay di dunia entertainment belum tahu kedepannya gimana, kata Adiba Ujah dalam jumpa pers virtual baru-baru ini. Ia, untuk saat ini Adiba Ujah masih memiliki prioritas lain. Ia memilih untuk fokus pada pendidikannya. Karena aku masih kuliah, kan? Masih harus selesaikan kuliah dulu dan sebenarnya cita-citanya nggak masuk ke entertainment. Jadi, masih kita lihat untuk kedepannya gimana, jelasnya. Tanggal 22 Mei 2021. Profil Adiba Hanza, Putri Almarhum Ujah yang fokus pendidikan dibanding karir. Konten ini diproduksi oleh profil artis. Profil Adiba Hanza, Putri Almarhum Ujah yang fokus pendidikan dibanding karir. Putri Almarhum, Ustaz Jeffrey Al-Bukhori, Adiba Hanza alias Adiba Ujah. Foto, Instagram at adiba.kenza. Nama Adiba Ujah akhir-akhir ini menarik perhatian publik. Perempuan berusia 20 tahun itu menjadi rekan duet Syakir Daulai dalam lagu Bidadari Surga. Walau demikian, ia tidak menutup kemungkinan akan kembali terjun ke dunia entertainment setelah lulus kuliah nanti. Terlebih, kolaborasi Adiba Ujah dan Syakir Daulai mendapatkan respons yang positif dari para pendengar. Keduanya bahkan berhasil membuat banyak pendengar larut dalam perasaan. Tak ayal, mereka dijodoh-jodohkan oleh netizen. Menanggapi hal ini, Adiba Ujah menuturkan bahwa hubungan ini dirinya dan Syakir Daulai hanya sebatas teman. Sementara itu, Adiba Ujah juga terbilang eksis di media sosial, Loh. Akun Instagram pribadinya sudah very fit dan diikuti oleh lebih dari 780 ribu follower. Berdasarkan foto-foto yang diunggahnya, ia terlihat modis dalam berpakaian. Terima kasih telah menonton!